Baik, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aktivisio Surabaya untuk kesempatan hari ini. Dan di video ini saya akan coba sharing tentang oral function pada pasien serebapalsi. Tentang fungsi mulut, tentang permasalahan oral yang sering dikeluhkan. Beberapa permasalahannya diantaranya drawing atau nge-chase, kemudian susah menelan, atau gangguan mengunyah. Dan pada akhirnya ada gangguan fungsi yang lain seperti berbicara. Dan di kesempatan kali ini pula saya akan sharing beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah. Beberapa hal sederhana, yang mungkin tidak detail, tetapi paling tidak kita punya gambaran permasalahan-permasalahan pada anak serebapalsi yang terkait dengan oral function. Dan konsep ini bisa dipakai untuk semua anak dengan gangguan oral. Kita bisa menganalisa kenapa terjadinya dan apa yang bisa kita lakukan. Untuk lebih detailnya tentu Bapak-Ibu harus berkonsultasi dengan terapis anak terdekat, dengan dokter anak, maupun dengan terapis bicara yang terkait dengan fungsi bicara. Di sini saya hanya membuat highlight dan juga rangkuman saja. Tidak bisa terlalu detail karena memang medianya tidak bisa men-support. Kita masuk ke hal-hal yang pertama tentang penyebabnya dulu bahwa gangguan oral seperti drolling atau nge-test, kemudian gangguan mengunyah dan teman-temannya itu menjadi hal yang harus kita ketahui dulu sebabnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Sehingga nanti kita bisa tentukan apa yang akan kita bisa lakukan sebagai orang tua di rumah. Beberapa hal yang terjadi atau penyebab kenapa anak-anak sipi maupun anak-anak non-sipi yang ada gangguan oral. Yang pertama adalah dari kontrol kepala. Kontrol kepala yang tidak begitu kuat untuk melawan gravitasi. Kemudian tidak simetris di tengah, cenderung ke arah ekstensi atau ke belakang. Atau bahkan rotasi seperti pada pasien ini. Sehingga menyebabkan mulut itu mudah untuk terbuka. Karena kontrol kepala ini menjadi fondasi utama. Karena oral atau fungsi mulut kita itu tergantung dari tegaknya kepala kita. Jadi ketika kepala tegak dan ada di tengah tubuh, maka fungsi oral itu akan terstimulasi dengan lebih baik. Dan terjadi pada anak-anak sipi di mana kontrol kepalanya tidak terlalu bagus. Sehingga fungsi oralnya pun juga sedikit banyak ada permasalahan. Faktor yang selanjutnya adalah kelemahan otot wajah, kelemahan otot-otot pengunyah. Di sekitar bibir, kemudian di rahang yang bisa terjadi karena banyak hal. Karena kontrol dari otaknya ada permasalahan. Atau memang sejak awal kontrol kepala tidak bagus. Sehingga ketika mengunyah juga agak susah. Karena tadi kembali lagi di poin satu bahwa kepala yang tidak di tengah itu membuat fungsi oral, menggigit, mengunyah, menelan bahkan itu menjadi sangat susah atau lemah. Lalu yang ketiga, ini gangguan sensory atau rasa. Anak-anak dengan sensory yang sangat sensitif misalkan dia tidak toleran dengan beberapa macam rasa atau mungkin dari awal tidak dikenalkan dengan rasa di lidah dan juga pembauan itu juga berpengaruh pada akhirnya nanti. Sehingga anak menjadi kurang selera untuk melakukan aktivitas feeding atau makan. Jadi sejak awal hendaknya kita mengenalkan dengan berbagai macam bau makanan. Karena nafsu makan, keinginan untuk makan itu muncul ketika bau makanan itu sangat mempengaruhi otak kita. Jadi seyokianya bukan hanya rasa dari makanan, tapi baunya itu juga dikenalin. Karena bau dengan rasa itu bisa jadi satu kesatuan yang menguatkan ketika anak ingin belajar makan. Ini bisa dipakai di semua anak, tidak hanya anak sipi saja. Kemudian yang selanjutnya gangguan koordinasi nafas. Jadi karena kita tahu anak sipi ada gangguan di otak sehingga koordinasi antara nafas artinya menelan, mengunyah itu menjadi agak susah. Misalkan pada anak dengan mulut terbuka seperti ini, ketika penuh nafas dan mengunyah makanan juga menjadi dua hal yang sulit dilakukan bersama-sama. Ya beda dengan anak yang bukan sipi yang sudah punya otomatisasi dalam koordinasi nafas, menelan, dan mengunyah. Oke, kemudian gangguan menelan bisa terjadi dari poin satu juga. Karena posisi kepala tidak di tengah, karena sering rotasi atau ekstensi atau deng gelak ke belakang. Sehingga susah untuk menelan, karena menelan itu butuh kepala dan badan yang ada di tengah. Bisa juga menelan ini karena ada kerusakan di saraf menelannya yang keluar dari batang otak. Di mana ada saraf kranialis yang secara langsung memang dia membantu kita untuk menelan. Pada sipi yang tipenya berat itu tentu bisa saja terjadi. Jadi memang tidak ada kontraksi sama sekali pada otot yang dipakai untuk menelan makanan atau minuman. Lalu keenam, kognitifnya tidak mendukung. Pada anak-anak sipi yang tipenya berat, pemahamannya tidak terlalu bagus. Sehingga tidak memahami bahwa air liur harus ditelan, bahwa makanan harus dikunyah, harus dimasukkan dalam mulut dan sebagainya. Jadi kognitif juga penting. Ketika kognitifnya tidak terlalu bagus, maka fungsi oralnya pun juga koordinasinya tidak begitu bagus juga. Lalu gangguan mekanik artinya kekuatan tadi berkorelasi dengan nomor dua. Jadi ketika kita menggigit makanan, mengoyak makanan, mengunyah, memindahkan makanan dengan lidah, itu semua butuh kekuatan. Kekuatan otot-otot di mulut kita. Sehingga ketika ada kelemahan, ya pasti akan mengganggu fungsi dalam melemaskan makanan sehingga bisa ditelan dengan baik. Di sini dirangkum atau saya rangkum menjadi dua komponen yang harus diperhatikan. Fungsi oral kita itu tergantung atau difungsikan dalam hal makan, minum, sampai menelan, dan berbicara. Dan ini juga sangat terkait dengan fungsi nafas juga. Ketika koordinasi nafas dan kegiatan ini juga tidak bisa dikoordinasikan dengan baik, ya pasti akan terganggu fungsi oral kita. Sehingga dengan menganalisa faktor-faktor ini kita bisa mengetahui mana kira-kira penyebab gangguan oral pada anak-anak kita. Yang baik yang sederha-berapa hal sih maupun bukan. Sehingga nanti beberapa hal bisa kita kondisikan. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita rubah, ya seperti misalkan memang ada kelainan atau gangguan pada saraf menelannya. Ini yang agak sulit karena memang pusat pengatur atau saraf pengatur menelannya ada permasalahan. Yang biasanya keluar dari batang otak. Baik, begitu sekarang kita coba akan lihat apa yang bisa kita lakukan di awal-awal ketika ada permasalahan pada oral di anak kita. Yang pertama adalah, tadi kembali ya, kenalkan berbagai macam bau dan rasa dulu. Jadi rasa ingin makan dan rasa ingin mengunyah itu timbul kalau anak bisa membawa makanan dengan baik. Dan juga bisa merasakan dulu, ya jadi kenalin berbagai macam tes rasa. Tidak hanya manis mungkin ada gurihnya, ada kecutnya, ada rasa hangatnya makanannya, ya makanan dingin juga. Jadi segala macam tes rasa dan juga bau itu juga perlu dikenalkan sebelum makanan itu masuk ke dalam mulut. Di beberapa literatur ya bisa dicoba seperti ini ya. Jadi di luar atau di bibir itu diolesi dengan makanan tersebut dulu, ya. Jadi bibir ini penuh dengan sensory atau indera yang akan menghantarkan stimulus ke otak. Jadi kalau bibir ini dioles dengan berbagai varian rasa, bau, ya. Dari berbagai makanan yang akan kita berikan itu bisa menstimulasi di fase awal. Jadi tidak langsung makanan itu dimasukkan ke dalam mulut, gitu ya. Jadi anak tidak punya sensor yang aktif, ya. Ketika makanan itu kita masukkan secara pasif dalam mulut, ya. Paling tidak dikenalin dulu dengan baunya, dengan dioleskan di sekitar bibir, nanti akan membuat proses makan itu jauh lebih menyenangkan, gitu. Beberapa anak yang tidak ada masalah di lidah, mungkin nanti bisa juga melatih gerakan lidah, ya. Untuk memindahkan makanan dari luar ke dalam seperti ini. Tapi pada beberapa sipi yang mungkin dia punya berat, ya agak butuh waktu, ya. Butuh proses. Kemudian yang selanjutnya tentang pemijatan, ya, atau stimulasi tekan, ya. Karena tubuh kita itu semuanya, hampir semua ter-cover dengan kulit, ya. Dan kulit ini ketika disentuh akan langsung berkaitan atau masuk ke otak kita, gitu. Jadi pemijatan, penekanan, ya, dikenalkan dengan area-area mulut si anak itu sendiri. Itu menjadi poin awal, ya. Setelah tadi dikenalin rasa dan bau. Anak diberikan stimulasi sentuh yang cukup banyak, ya. Dari luar, ya. Dari luar sampai ke bagian dalam. Di sini bagian luar pipi, begitu. Kemudian bibir atas. Kemudian lidah, ya. Kemudian bagian pipi sebelah dalam. Lidah di bagian depan, ya. Kemudian dipalatum atau langit-langit. Langit-langit dari mulut, ya. Kemudian pemijatan pada rahang. Karena rahang nanti akan berfungsi untuk mengunyah. Kemudian masa sepada gusi. Ya, kalau Bapak-Ibu belum, memang belum diajari oleh fisioterapis atau terapis wicara, sebaiknya menemui dulu fisioterapis atau terapis wicaranya, gitu, ya. Untuk diajari dan diedukasi bagaimana tekanannya, titiknya, dan sebagainya, gitu. Jadi tujuan tekanan atau pemijatan adalah untuk menyadarkan anak bahwa ada beberapa bagian tubuhnya, bagian oralnya yang punya fungsi, gitu, ya. Jadi kalau dalam bahasa medisnya adalah body awareness. Jadi anak punya kewaspadaan, punya orientasi bahwa mulutnya punya bagian-bagian yang bisa digerakkan. Ya, dari bagian luar sampai bagian dalam. Di fase ini juga bisa diberikan tambahan latihan di fase 1 dan fase 2, ya. Bisa didengar. Latihan-latihan di kepala. Ya, jadi kepala dan oral itu jadi satu fungsi yang saling memperkuat, gitu. Oke, kemudian ini sudah ke arah fungsi, ya. Kalau tadi pasif yang sebelumnya, hanya ditekan, dibijat, ya. Kemudian kalau yang langkah selanjutnya adalah untuk fungsi membuka, menutup, menggigit, gitu, ya. Kalau yang gambar ini untuk menutup bibir, ya. Ini bisa diberikan dengan berbagai macam sikat. Nah, ini terapis bicara yang lebih paham jenis brushing yang tepat, yang mana, gitu, ya. Karena banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan. Medianya bisa dikasih dengan yang manis-manis, bisa madu, bisa air garam, atau air jeruk, mungkin, ya. Yang berbagai macam varian rasa, sehingga anak punya, tadi, punya sensasi, ya. Sensori yang masuk, punya stimulasi untuk menggerakkan bibirnya. Ya, kalau hanya air putih, netral saja, mungkin tidak terlalu excited anak kita. Nah, bisa diganti dengan berbagai macam varian rasa, gitu. Kalau ini untuk penekanan di langit-langit, ya, supaya mulutnya terbuka, lidahnya juga bergerak. Kemudian ini digeraham supaya bisa menutup, mengunyah, gitu, ya. Kemudian ini untuk gerak bibir, eh, sorry, gerak lidah, gitu. Dengan digerakkan dengan permen ke kanan atau ke kiri. Pada tipe CP yang cukup berat, mungkin perlu betul-betul proses, gitu, ya, untuk melakukan gerakan lidah seperti ini. Ya, jadi ketika kita ingin melatih gerak, maka harus ada media dan juga ada tes rasa. Kecutnya, gitu, ya, supaya ada banyak masuk ke otak kita atau otak anak-anak kita, gitu. Kemudian ada juga berbagai latihan. Oh, ini titik tekannya. Ya, bisa di langit-langit, di gigi taring untuk menggigit. Kemudian gigi geraham, ya, untuk mengunyah, mengatup. Kemudian di gusi bawah dan juga gusi atas, ya. Untuk detailnya kembali bisa ditanyakan pada usia terapis atau terapis bicara terdekat, gitu, ya. Lalu ini sudah fungsional lagi, ya. Latihan menghisap, meniup, ya, dengan berbagai media tentunya. Jadi anak-anak nggak bisa diperintah langsung, kurang motivasi, ya. Kalau diperintah langsung, harus ada medianya, ya. Dengan mainan, dengan sedotan, dengan berbagai macam rasa minuman. Lalu positioning, ya, seperti di fase 1, ya. Jadi kalau bisa jangan ekstensi yang seperti ini. Harus agak fleksi sedikit, ya. Untuk mempermudah anak menggunakan oral motornya. Termasuk juga menghisap dan juga menelan. Ya, positioning ini yang bisa kita lakukan, gitu, ya. Harus tegak kepalanya dengan berbagai macam alat bantu. Itu bisa dilakukan. Ya, dengan berbagai macam input tadi. Diharapkan mampu menimbulkan reaksi awal paling tidak, ya. Ada gerakan-gerakan di fase awal dari bibir, dari lidah, dan juga dari geraham, ya. Untuk melakukan gerakan fungsional, begitu. Ya, begitu. Ibu, bapak, semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Atau bisa di, saya langsung juga bisa, ya. Intinya, saya hanya mengenalkan masalah-masalahnya, penyebabnya, dan beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau memang kurang jelas, bisa ke fisioterapis anak, atau dokter anak, atau terapis bicara terdekat, ya. Supaya bisa mendapatkan detail stimulasinya, gitu. Karena harus ketemu langsung, ya. Paling tidak. Supaya tidak salah mengaplikasikannya. Begitu, ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.